Deklarasi Peniadaan Mudik Guna memastikan tidak ada yang melaksanakan mudik Polda Kalteng akan mendirikan pos penyekatan di 4 titik yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga Titik yang utama berada di Kabupaten Kapuas Di sana nantinya akan dilakukan seleksi secara ketat bagi masyarakat yang akan melintas sesuai dengan ketentuan yang ada Kemudian titik yang kedua berada di Kabupaten Barito Timur Di kabupaten tersebut juga akan dilakukan hal yang sama Penyekatan secara ketat dan untuk menghalau serta menjaga masuknya masyarakat dari Kalimantan Selatan Kemudian pos penyekatan juga berada di Kabupaten Lamandau dan Sukamara Di sana akan memperketat masuknya masyarakat dari Kalimantan Barat Dedi menambahkan, sesuai kebijakan moda transportasi akan dibatasi pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 Hanya ada moda transportasi tertentu yang diizinkan pemerintah Seperti halnya angkutan yang membawa sembako, bahan bakar minyak, dan hal-hal yang sifatnya emergensi Ferry untuk Tabengan TV